Halo semuanya, balik lagi di channel gw Jadi kali ini gw lagi ada di bengkel fill 68 motor gw mau masang mau upgrade pengreman yang kemarin kena racun dari fill 68 motor nih kemarin selang rem udah dis udah, ntar apaan lagi nih guys ntar lagi master apa disk depan mau pasang disk depan dulu abis ini RACUN jadi memang kita mau concern mengupgrade pengreman dulu mumpung kondisi motor lagi dibongkar jadi lagi, enak aja kita mau ganti-ganti apa, ga perlu repot lagi bukan mumpung lagi dibongkar itu mah proyek 3mm lu ga kelar hahaha proyek 3mm ga kelar-kelar, kacau gw males ngerjainnya, gatau oke, sekarang gw pengen review produknya apa yang gw pake, jadi produknya ini nih oke, jadi produknya adalah ini, ini disk ukuran 260mm untuk PCX 160mm ini, untuk ukuran 260mm tuh disk PCX susah banget dicari gua udah hampir 1 bulan kali nyari-nyari cuma produknya TZM dan ini pun gua nyari kayak gini ga langsung dapet susah banget, termasuk gua sempet tanya di official langsungnya TZM di instagram katanya ada, begitu gua cekot taunya barang ga ada, akhirnya sampe 3 kali cancel gua akhirnya, gua cari lagi lah dan, ketemu-temu itu ada di ala-ala shop dari mas Rian thank you banget mas Rian, jadi dia masih punya stok PCX 160mm dan langsung aja gua cek dan gua cekot gitu pokoknya buat temen-temen yang nyari apa bisa langsung kesana di ala-ala shop oke, jadi spesifiknya ini adaptornya yang 5 hole 5 hole, ini untuk adaptor disk 260mm ini mereknya dari TZM karena yang lain tuh, setau gua ya gua belum nemuin sih selain TZM untuk PCX 160mm dan untuk disk piringannya ini makanya punyanya TDR ini yang serinya punya 3 Revo atau T-Max dia sama 6 hole gini jadi ini adalah adaptor adaptornya buat masuk ke PCX kalau ini punyanya 3 Revo juga gua beli bracketnya ini CNC dari Semarang gua lupa nama tokonya tapi nanti mungkin bisa gua share linknya oke mungkin kayak gitu aja review produknya sekarang gua mau langsung pasang aja oh iya berhubung dapat botol panjangan jadi mau gua potong dulu nih disini nih ini harus dipotong ya guys ya kalau nggak dipotong kenapa guys panjangnya jelek jelek ya oke, sekarang gua mau akalin dulu abis itu langsung kita pasang di motor PCX nya gimana nanti looknya perubahannya juga sensasi pengeremannya ketika pakai disk 260mm milih oke temen-temen yang mau pasang nih bawa disk kemari aja coba liat potongannya tuh betul tuh presisi presisi kagak nongol bautnya rapi banget tuh kan mantep kan temen-temen yang punya disk mau pasang langsung aja kesini ini ini pemasangan bracketnya tuh ini bracketnya cnc gua beli di online dari semarang apa ya gua lupa nama tokonya tapi ntar gua share linknya deh harganya itu sekitar hampir 300 ribu tapi nggak sampai gua juga lupa ntar gua share lah pokoknya sekalian gua mau ganti kampas rem yang kemarin gua pakai elik nih ini masih tebal banget masih baru kurang enak menurut gua ya terlalu keras mungkin bahannya jadi malam ini sekalian nganti disk sekalian gua ganti kampas yang orinya lagi ori honda kalau ini kurang enak sih menurut gua sekarang kita lihat looknya nih tera anjay ini setelah dipasang pakai disk 260 dari kombinasi TDR juga TZM potongan bautnya lihat tuh kelihatan nggak sih rata guys nggak nongol rapi banget ini pengerjaannya tuh nggak kelihatan ya dari sini lah ya kurang lebih seperti ini looknya tuh jadi makin gambot ya sekarang tinggal langsung kita pasang aja di motornya sekalian gua ganti juga kampasnya nih gua pakai yang ori lagi aja deh kayaknya lebih nyaman ini sih lebih enak kalau yang elik ini terlalu keras menurut gua kurang kurang enak aja untuk pengereman kalau dibilang awet mungkin iya awet tapi untuk kenyamanannya ya kurang sih kalau menurut gua ya sekarang gua langsung pasangnya kampas yang ori itu itu selamat menikmati 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 selamat menikmati